Suasana audiens antara Forum Guru, OFGI, dan Pemerintah Daerah, Pemda, Mamasa, sempat memanas. Pasalnya saat audiens berlangsung di ruang pola kantor Bupati Mamasa, Wakil Ketua DPRD Mamasa, David Bambalayuk mencoba menjelaskan beberapa persoalan yang dihadapi Kabupaten Mamasa. Namun upaya penjelasan dari David Bambalayuk sempat terpotong lantaran disoraki oleh peserta audiens atau guru. Ia menjelaskan persoalan defisit yang melanda keuangan Kabupaten Mamasa, namun disoraki oleh Forum Guru. Bahkan dalam pembicaranya David Bambalayuk terpotong karena sejumlah guru menyela pembicaraannya. Salah satu guru, Rai, mengaku tak ingin mendengar penjelasan dari DPRD Mamasa soal defisit angaran. Kami inginkan solusi dan dibayarkan, ujarnya. David kemudian melanjutkan pembicaraannya, namun disoraki oleh Forum Guru. Karena tersulut emosi David Bambalayuk gebrak meja hingga suasana sempat tegang. Tolong Bapak Beretika, jangan dipotong kalau saya bicara. Ujar David, sembari tangan kanannya gebrak meja. Setelah salah satu perwakilan guru, Rimawati, mencoba menenangkan rekannya. Audiens kembali normal. Dikehatui pada hari ini, puluhan forum guru melakukan audiens di ruang pola kantor Bupati Mamasa. Di Jelporos Mamasa, Poleuli Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kamis 25 Januari 2024. Diberitakan, puluhan guru dari Forum Guru Bersatu lakukan audiens dengan pemerintah daerah, Pemda, Mamasa. Pertemuan dilakukan di ruang pola kantor Bupati Mamasa, Jelporos Mamasa, Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kamis 25 Januari 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh PC Bupati Mamasa, D. Armuh, Zain, Sekda Mamasa, Muhammad Syukur, Ketua DPR di Mamasa, Orsan Sulaiman, Wakil Ketua DPR di Mamasa, David Bambalayuk, dan juga Kepala BPKA di Mamasa, Heri Kurniawan. Salah satu perwakilan guru, Rimawati dalam penyampaiannya katakan, pihaknya meminta sertifikasi dan tamsil guru segera dibayarkan. Ia mengaku, hasil pertemuannya dengan Pemda Mamasa itu, pihalnya dijanji akan dibayarkan bulan Februari 2024 mendatang. Karena itu, kata Rima, jika dalam waktu yang dijanjikan itu lantas pihaknya tak dibayarkan, guru akan turun aksi dengan jumlah masa lebih banyak. Intinya, kami menunggu. Kalau tidak dibayarkan, maka kami akan yang lebih besar, singkat Rima, saat ditemui Tribun Sulbar Titik Cok, usai lakukan audiens. Sementara itu, Kepala BPKA di Mamasa, Heri Kurniawan dalam penyampaiannya mengatakan, terkait pembayaran sertifikasi guru, pihaknya sementara dalam proses. Ia mengaku, telah diintruksikan dari kemendibut dan kentrian keuangan, agar guru tersebut segera dibayarkan. Bahkan Heri mengaku, sebelum mendapat instruksi dari kementrian, ia telah membuatkan skema pembayaran untuk sertifikasi guru tersebut. Dengan cara kata Heri, pembayarannya bertahap. Namun lanjut Heri, kementrian tak mau jika pembayaran sertifikasi guru tidak dibayarkan sekaligus. Kami akan upayakan selesaikan bulan 2 yang sisa 7 rupiah, 6 miliar, pungkas Heri. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.